Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, memuji penampilan anak asuhnya saat mengalahkan Lazio pada babak semifinal Supercoppa Italiana 2023-2024 di Stadion Al-Awa, Riyadh Arab Saudi, Sabtu Dinihari Waktu Indonesia Barat. Inzaghi mengaku menikmati menonton kemenangan 3-0 Nerassuri dari pinggir lapangan. Namun satu-satunya hal negatif baginya adalah peluang Inter yang mestinya berbuah gol malah terbuang sia-sia. Kemenangan 3-0 tidak mencerminkan begitu besarnya dominasi Inter di laga ini. Mereka menciptakan banyak peluang dua kali membentur tiang gawang melalui upaya dari Nicolo Barilla dan Lautaro Martinez. Meski begitu Inzaghi tetap puas di mana hasil tersebut memastikan Inter mengamankan satu tempat di babak final Supercoppa. Tiga gol kemenangan Nerassuri dicetak oleh Marcus Turam pada menit ke-17, kemudian Hakan Kelhanoglu menit ke-50 dan Davide Fratesi menit ke-87. Nerassuri akan bertemu dengan Napoli di partai puncak kompetisi tersebut pada hari Selasa 23 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Para pemain tampil dengan sangat baik, kami menunjukkan performa yang hebat, langsung melakukan pendekatan yang tepat. Ujar Inzaghi setelah pertandingan seperti dilansir Football Italia. Sekarang kami berada di final, kami harus berusaha memulihkan energi selama dua hari karena akan sangat sulit melawan Napoli. Kami belum pernah memainkan format ini sebelumnya, tapi seperti inilah sepak bola sekarang. Kami harus beradaptasi dan saya mengucapkan selamat kepada para pemain malam ini, karena saya sangat menikmati selama menonton penampilan mereka. Hanya unggul 1-0 di babak pertama menjadi satu-satunya hal negatif, mengingat semua yang kami lakukan. Tapi akhirnya kami menang 3-0, dua kali membentur tiang gawang. Jadi saya puas. Lewat asis big heel yang brilian, Federico Di Marco menginisiasi gol pembuka Inter yang dicetak kurang. Federico tampil luar biasa, namun ketika Anda bermain melawan tim seperti Lazio, rasanya tidak pantas jika hanya melihat satu pemain saja. Setiap orang yang tampil-tampil dengan baik karena ketika Anda unggul 2-0, akan berbahaya jika lawan mampu membalasnya. Sebaliknya kami terus menekan dan sekarang kami harus terus melakukan hal itu saat melawan Napoli pada hari Senin. Inter berpeluang menjuarai Supercoppa Italiana untuk ketiga kalinya secara beruntun, setidaknya menjamin beberapa trofi setelah tersingkir dari Coppa Italia di babak 16 besar. Inter melepaskan 23 tembakan ke arah gawang berbanding 5 dari Lazio. Para pemain kami telah melakukan hal-hal luar biasa sejak bulan Juli dan kami harus terus berusaha meningkatkan diri untuk mencari tahu di mana kami bisa melakukan yang lebih baik. Lazio terorganisir dengan baik dengan mediator mereka sehingga hal ini bisa menyulitkan kami, namun kami justru bersabar, menekan di saat yang tepat dan menciptakan banyak peluang. Saya akan kembali menonton pertandingan ini dan mempelajarinya untuk melihat di mana kami bisa melakukannya dengan lebih baik. Tutup Inzaghi